Intro Dalam rangka memberingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, Komoditas Pick Up Indonesia Koridor Ngapak membentangkan bendera merah putih sepanjang kurang lebih seribu meter. Bertempat di Bukit Pangonan Indah, Desa Karanggintung, Kecamatan Kemerajen, Banyumas, Jawa Tengah kegiatan ini berlangsung. Diikuti oleh ratusan pengemudi pick up se-Indonesia, acara pembentangan bendera merah putih berlangsung khidmat. Para peserta datang dari berbagai kota seperti Lampung, Pekalongan, Bandung, Sumatera, dan kota-kota lainnya. Ketua Panitia Yusuf Ismail mengatakan, pembentangan bendera merah putih seribu meter ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Para pengemudi pick up ini pun antusias selama mengikuti acara dengan turut serta membentangkan bendera merah putih yang telah disediakan. Dan akan melaksanakan hari ini adalah pembentangan bendera merah putih yang diikuti dari semua anggota pick up Indonesia khususnya koridor Ngapak Raya. Kami juga ingin berpartisipasi dalam rangka Indonesia merayakan Dirgahayu yang ke-78. Kami juga ingin masyarakat tahu bahwa komunitas itu bukan cuma sekedar hura-hura. Tapi kami juga ingin mengenang para pahlawan-pahlawan yang telah mendalui kita, mengenang jasanya dengan cara lah, dengan cara inilah. Kita mengekspresikan kegiatan ini dengan cara kita yang seperti ini. Saya jauh-jauh dari Padang untuk hadir ke sini, untuk dalam rangka pengibaran bendera di Bukit Pangonan Kemerajen, Banyumas. Komunitas pick up Indonesia khususnya yang ada di Banyumas, Indonesia, marilah kita sama-sama mengembangkan pick up Indonesia, semangat terus untuk Indonesia, semangat terus untuk pick up Indonesia, apapun komunitasmu kau tetap saudaraku. Bendera merah putih dibentangkan dari atas mobil pick up yang berjajar sepanjang 1 km. Para peserta pun berjajar estafet mengibarkan bendera dengan cara dibentangkan. Sebelumnya, bendera sepanjang kurang lebih 1.000 meter ini sudah dipesan 3 bulan sebelumnya dan menghabiskan biaya kurang lebih 9 juta rupiah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Kristiawanto, Adi TV